Satusan perusahaan di Kabupaten Serang diketahui masih minim mempekerjakan tenaga lokal. Padahal banyak perusahaan berdiri yang bisa meminimalisir tingginya angka pengangguran di Kabupaten Serang. Ketua DPRD Kabupaten Serang Musinin menyatakan, Dewan mendapat laporan dan melakukan sidak ke perusahaan. Salah satunya di PT Wilmar, banyak ditemukan tenaga kerja dari luar. Belum ada MUIU dengan Bupati terkait masyarakat mentenagar kerennya. Sekarang kan banyak menyelewengan tuh, industri tuh. Industri-industri di Kabupaten Serang, banyak rekut pentenaga kerjanya yang non-skill. Terutamanya non-skill. Kalau yang skill bolehlah diseleksi. Ibu Bupati melalui dinas istaker harus ada sortiran terkait tenaga. Katipinnya belum dilihat. Baik perempuan maupun laki-laki. Terutama laki-laki dan sama aja lah perempuan laki-laki. Karena banyaknya kedengerannya dari Lampung, dari Jawa kan. Angkut dengan siapa ini perantaranya. Karena pasti ada perantaranya, oknum-oknumnya. Dewan mendorong PEPKAP untuk melakukan langkah strategis dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yakni tentang prioritas penggunaan tenaga kerja lokal di dalam perusahaan. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.